Berasa habis live solusinya! Kalau kalian familiar dengan jargon itu tadi, berarti kalian seperti saya terpaksa tahu dan melihat adanya satbor atau akun yang mengajak seluruh kampung ini untuk berjoget patok ayam kalau nggak salah ya untuk mencari nafkah dari live tiktok. Sudah setahun mereka melakukan ini dan sebenarnya itu tidak masalah. Bahkan kalau boleh saya bilang, ya ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dan dia ini nggak sombong dan nggak mau tamak loh. Diajakin loh masyarakat ini tadi. Tapi sayangnya, ini baru hari ini, 1 November 2024, ada kabar jika Gunawan Satbor, ya aslinya namanya Gunawan ya, ini ditangkap oleh polisi karena diduga ikut mempromosikan kegiatan perjudian online. Ini baru dugaan, apakah betul atau tidak? Tapi sebelum saya mulai videonya, coba tonton video yang satu ini. Nah, video itu saya dapat dari akun IG dari sahabat saya di Malang, Roy Sakti. Dan ini menjadi bukti bahwa dia itu nyata-nyata di sini, ikut mempromosikan, walaupun dengan istilah ya, tapi dia mengarahkan juga ke Google dan sebagainya. Tapi ingat, ini hanyalah sebagai sebuah contoh dan bukti bahwa apa yang diduga ini bisa saja terjadi. Bukan untuk mempromosikan. Hati-hati. Dan ini bebarangan dengan sejak 10 hari dilantik. Bahkan ya sebenarnya lebih ya, tapi masih dalam hitungan kurang dalam 2 minggu. Prabowo dan Gibran ini, ini seperti gaspol. 29 koruptor, ini ditangkap. Yang terakhir kemarin diduga juga melakukan sebuah tindakan korupsi, yaitu Tom Lembong, mantan co-capten dari Anies Baswedan. Akan saya bahas di video yang lainnya. Ini di proses hukum, karena dianggap memberikan potensi kerugian negara sebesar 400 miliar kalau tidak salah. Nanti ada di video lainnya. Tapi apakah betul jika ini adalah komitmen yang memang dijanjikan dan akan begini terus hingga akhir pemerintahan nanti ataukah ini hanyalah sebagai sebuah efek bulan madu saja atau ya namanya sebuah hubungan di awal-awal ingin menunjukkan bagaimana komitmen mereka. Dan saya menduga akan ada. Prediksi saya, seorang artis yang namanya lumayan besar akan terseret berkaitan dengan kasus judi online seperti ini. Lihat saja nanti. Yuk kita akan langsung lihat. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sudah 5 tahun kurang lebih ya saya membuat channel YouTube ini dan membagikan konten yang beragam yang pada dasarnya di sini saya ingin memberikan sebuah edukasi akan apa yang berbahaya dan harus kalian hindari dan apa yang mungkin terbaik yang harus kalian ambil dalam segala sendi kehidupan dan mungkin kalian lihat ini bermacam-macam. Nah kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana ke depannya pemerintahan Prabowo Gibran dan komitmen mereka terhadap video online, pinjaman online yang ilegal, yang katanya Pak Prabowo ini akan menghapus atau memutihkan hutang-hutang pinjol ilegal pada masyarakat kecil. Dan seperti apa komitmennya ke depan nanti? Saya sih melihat bahwa perjudian ini mirip dengan pelacuran. Tidak akan mungkin bisa hilang 100% dari bumi Nusantara. Apalagi kalau di luar negeri hal ini masih bisa dilakukan. Dan pun adanya judi online, ini ternyata banyak dioperasikan oleh operator yang tinggal di negara tetangga. Vietnam, Kamboja, dan negara-negara dunia ketiga lainnya yang karena kejanglian teknologi memiliki akses secara langsung tapi mereka tidak dalam wilayah yuridiksi kepolisian Republik Indonesia. Maka hal-hal yang didasarkan oleh suka sama suka semacam ini memang akan sulit untuk diberantas. Apalagi ini semua sering terjadi di tempat-tempat tersembunyi. Tapi ini sebuah langkah yang bagus. Belum dua minggu komitmen untuk memberantas judi online. Pinjaman online yang ilegal ini berusaha ditunjukkan oleh pemerintah dan menjadi sebuah angin segar karena yang diselamatkan pertama ini adalah penduduk-penduduk yang menengah ke bawah. Yang mereka ini menjadi target utama judi online ini tadi. Berbeda dengan judi di kasino yang memang menyasar orang-orang bahkan kalau saya bilang bukan menengah ke atas tapi orang-orang di paparan atas tingkat sosial perekonomian. Pergi ke kasino yang ada di Malaysia atau di Singapura saja itu kan butuh tiket pesawat terbang dan tiket hotel. Dan saat menuju ke sana juga tidak gampang bisa masuk terus langsung ikut bermain. Tapi judi online ini menyasar ketidaktahuan masyarakat bawah. Dan mereka menggunakan algoritma yang akan memastikan para pemainnya ini pasti akan kalah. Maka pemenang sejatinya dalam judi online hanyalah bandar. Dan memang karena ketegasan ini dan itu mulai terlihat para pelaku ini mulai bermanuver untuk menawarkan dengan cara yang berbeda. Saya sempat dihubungi sekitar satu bulan yang lalu padahal sebelumnya tidak pernah. Apakah ini adalah sebuah upaya untuk mencari jalan yang lain? Karena selama ini mereka ternyata mungkin semakin diincar atau oknum yang menjadi breakingan ini mulai merasakan adanya perpindahan kekuasaan sehingga mereka harus agak senyap terlebih dahulu. Cara yang dilakukan adalah... Eh stop stop! Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi sebenarnya sebuah solusi itu menanti dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk! Kalian perlu untuk mendengarkan dan melihat apa yang akan saya paparkan berikut ini tanpa kalian skip atau dicepatkan. Yaitu dengan cara menyawar para live streamer. Sehingga akun judi online mereka ini selalu di tingkat yang paling tinggi. Karena mereka selalu menyawar. Dan saweran ini itu berjumlah yang sangat fantastis. Kalau ini berupa gif, kan paus, singa. Dan dengan seperti ini mereka memaintain akun mereka tetap di atas. Nah saat itu terjadi live streamer ini akan memberikan sebuah ajakan yang terselubung. Misalkan seperti Eh kita cek dulu deh ini penyawar nomor satu siapa nih? Pura-pura melihat ke atas. Atau mereka akan bilang Kita cek dulu nih yang kirim gif ini siapa? Saya ingin ucapkan untuk. Nah disebutlah itu tadi. Dan saat disebut mereka juga biasanya jika ternyata mereka menyepakati untuk di-hire atau dibayar dengan jumlah jasa tertentu mereka akan menyebutkan nama dan juga mengatakan bahwa kalian langsung klik link Google-nya lalu memberikan jaminan mereka akan bilang Gacor, anti-rungkat, pasti gampang WD. Nah seperti itu. Ini adalah sebuah cara baru yang dilakukan oleh para live streamer dan mulai disadari oleh polisi dan mulai dilakukan penindakan. Maka jika kalian live streamer juga hati-hati saja jadi kalian nanti akan satu sel dengan gunawan setbor kalau ternyata terbukti menggunakannya. Dan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Karena dahulu tetap dengan cara menyawer mereka itu mengikuti lelang atau membeli barang-barang ajaib dengan harga yang gak masuk akal. Bandana atah lilin tar misalkan. Dan disitu mereka mempromosikan siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Karena otomatis orang akan bertanya-tanya mengapa orang ini mampu membeli bandana seharga miliaran rupiah. Dan saat orang-orang ingin tahu mereka akan ditarik lebih dalam dan mereka akan terjeblos ke dalam sebuah kalau dulu kan robot trading dan MLM yang ternyata terbukti bodong. Maka cara seperti ini sebenarnya sudah ada tapi dimodifikasi sedikit sehingga orang tidak menyadarinya. Dan meskipun kepolisian mengetahui dan melakukan penindakan mereka akan selalu mencari celah karena uang yang dilibatkan dan didapatkan di sini sangatlah besar jumlahnya. Saya melihat bahwa Pak Prabowo terutama yang all out melakukan ini tidak akan takut kepada apapun juga. Dan saya menduga akan ada. Prediksi saya seorang artis yang namanya lumayan besar akan terseret berkaitan dengan kasus judi online seperti ini. Lihat saja nanti. Sepertinya sebelum akhir tahun. Lihat betapa gencarnya langkah yang dilakukan terutama saat kemarin membongkar adanya mafia kasus yang kemudian menangkap mantan petinggi Mahkamah Agung Bapak Zara Fricar yang dimana di rumahnya ditemukan uang dengan berbagai mata uang asing senilai 920 miliar kalau tidak salah bukan 920 juta ya 920 miliar dan emas seberat 50-an kilogram yang nilainya ini pasti di atas 1 triliun kalau dijumlahkan yang saya kira ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo dan Gibran melakukan manuver yang tidak tebang pilih dan diharapkan bisa menegakkan hukum dengan lebih baik lagi daripada era Presiden Jokowi kemarin kita memiliki harapan dan juga impian yang sangat besar bagaimana menurut pendapat kalian tulis komentar di bawah sini dan apapun yang terjadi jangan pernah mencoba sekalipun judi online kali mencoba kalian tidak akan pernah bisa keluar daripadanya terima kasih sampai jumpa dan salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih